Halo Blibers, gue Mamas. Kali ini gue pengen ngasih lo tips seputar ROG Phone 5. Atau ROG Phone 5. Ini bungkusnya, ini HP-nya. Tips-nya apa? Ini ada beberapa fitur yang memang lo bisa coba. Yang katanya sih ada di ROG 5. Oke, fiturnya apa aja? Nanti kita langsung cicipin. Kuih! Oke, tips yang pertama ada di fitur. Gue coba ke PUBG Mobile nih. Di PUBG Mobile. Set! Ya kan? Kita tunggu nih. Masih ceking update. Wah, ini dia. Kita ber-chicken-chicken, ber-dinner-dinner. Jadi, chicken-dinner. Oke, ini kita bisa langsung main aja kali. Matching. Oke guys, yang pertama. Blibers nih, harus nyobain yang namanya. Nah, di sini ada pilihannya nih, macam-macam. Kita nyoba yang Scott Mode. Nah, Scott Mode ini, ini kayak invert color gitu. Jadi, yang warnanya gelap jadi terang-terang jadi gelap. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Ya, gila. Jadinya kayak monochrome. Hitam putih. Nah, di sini nih lo bisa nih. Kalau misalnya map-nya itu posisinya dominan yang gelap. Terus lo juga agak-agak bingung gitu. Lo nentuin antara shadow-shadow si musuh itu, segala macem. Nah, lo bisa nyoba Scott Mode ini. Tapi, perlu juga nih lo membiasakan diri nih. Soalnya, kalau nggak terbiasa dengan view yang kayak gini. Malah cenderung biasanya kurang nyaman. Oke. Silahkan dicoba. Ini yang pertama. Balik lagi. Tinggal kita matiin. Oke, guys. Buat yang kedua nih, akan ada fitur namanya haptic audio. Haptic audio itu apaan? Nih, caranya gini nih. Nah, di sini ada nih. Kontrol-kontrol macam-macam. Nah, di situ ada tulisannya haptic audio. Nah, haptic audionya ini, ini masih off nih. Ini kita bisa nyalain. Fungsinya dia, dia akan memberi sentuhan vibrate alat bermain dengan joystick konsol. Jadi, ini nanti kalau pada saat ada adegan tertentu, dia akan bergetar. Kita coba dulu. Wah, gigih sih. Nah, itu terasa banget tuh. Getar-getarnya tuh berasa banget. Jadi, ada sentuhan vibrate yang kita bisa rasakan pada saat terjadinya bug-but-tembak kayak tadi. Gitu. Gitu. Blippers. Oke, Blippers. Yang ketiga nih, ada namanya quick control. Nah, Blippers bisa kontrol nih. Ada shortcut apa aja nih. Nah, di sini ada screen recorder, screenshot, lock touch. Kita coba nih, yang namanya screen recorder kayak gimana ya. Nah, di sini udah ada tuh. Nah, di sini bisa diatur nih. Tuh. Opacity-nya. Besar, kecilnya. Nah, kita pake nih yang kecil aja nih. Yang transparan banget. Ketika mau ngeaktifin, ini tinggal pencet aja. Tuh. Dia otomatis nih screen recorder-nya. Nyala. Tuh, udah keliatan kan. Nah, battle-nya kita udah bisa keliatan nih. Tinggal cari musuh. Habis itu, eksekusi deh. Ya kan. Kalau mau udah selesai, record-nya beres. Pencet lagi aja nih. Nah, kita mau share atau kita edit. Hasilnya kayak seperti apa. Terus kita berjenjaring. Kita kasih tau ke semua teman-teman kita di sosial media. Gitu, Blippers. Oke, Blippers. Selanjutnya, ini ada namanya motion control. Motion control tuh sama nih. Adanya di dalam sini. Tapi ini pilihannya air trigger. Nah, terus di sini ada tulisannya. Motion control. Di sini udah ada pilihan ini. Touch till right. Untuk motion yang pertama. Terus, ada juga till left. Untuk motion yang kedua. Nah, ini tinggal diarahin aja nih. Titik-titiknya ini di mana nih? Misalnya di sini. Segala macam. Nah, menariknya kita bisa nambahin nih. Ya kan? Ada forward, backward. Ini tinggal pilih. Kita centang. Nah, forward-nya udah masuk nih, tiganya. Nah, yang tiganya ini kita bisa arahin kemana. Misalnya ke sini. Ya kan? Untuk segala macam. Nah, terus pilihannya juga dia ada banyak ternyata. Tuh. Ya kan? Ada berapa tuh? Mungkin ada 10 item ini. Nah, ini tinggal kita coba nih. Kalau kita goyangnya gini. Tuh. Dia lompat nih. Dia menyentuh yang ini. Jadi, fungsinya itu mungkin kalau belum terbiasa memang agak sedikit ribet sih. Tapi, balik lagi. Mungkin fitur ini juga untuk menambah ya kan. Experience si user dalam bermain game seperti PUBG. Itu aja. Ship. Nah, buat yang sekarang. Ini kita mau coba modif si lampu-lampu ini nih. Tuh, lampu-lampu ini nih kita mau ganti nih. Ya kan? Kayak gimana? Caranya gini nih guys. Kita masuk ke. Namanya armor grip. Kita pilih ke konsol. Nah, di sini ada macam-macam nih. System lighting. Ini yang bisa kita edit. Set. Nah, di mix light ini kanan-kiri. Warnanya bisa berubah. Misal. Ini satu warnanya kayak gini ya. Yang left nih. Kita coba yang right. Right mau warnanya. Wah, bikin terang aja kali ya. Kayak gitu misalnya. Nah, kita bisa lihat nih. Dia akan warnanya kayak gini apa enggak nih. Ya kan? Nih. Ini yang live. Biru. Ini agak pink-pink gitu nih. Coba ya. Kita lihat. Tuh, ada biru pink-pinknya dikit kan. Emang kurang begitu kelihatan jelas tuh. Tapi, sudah terbukti warnanya berubah. Seperti ini. Nah, misalnya kita restore aja nih. Settingnya dari ulang. Nah, kalau ini yang standar nih. Warnanya merah. Pakai modus. Modus. Emangnya deketin cewek. Mode. Strobing. Kita ganti tuh. Warnanya apa nih? Oh, hijau. Ini hijau apa nih? Hijau botol. Tua nih. Ijo rumput tetangga namanya. Ya kan? Nah, terus kita ganti lagi nih. Kalau yang mau tadi beda-beda kanan-kiri mix light. Misalnya, satu warnanya hijau. Yang right. Yang kiri mungkin warnanya agak lebih tua-tua gini gitu. Ya kan? Nah, itu nanti keluarnya kayak gitu tuh. Lebih cakep kan? Tuh kan? Ada hijau-nya. Ada segala macemnya. Mantap kan? Udah. Tinggal sesuai selera. Biar sisi personalnya tuh kelihatan gitu. Mewakili atas dasar. Lighting setting. Gue Mama Sundur Diri. Babais Belibers. Sabi Washень Sabi Wash and Sabi Washik Terima kasih.